Hai Oh right Hello Ningen Omina selamat datang kembali ke Nobrian Sawardo aka Nobrian TK YouTube channel kali ini kita akan apa ya memberikan tutorial untuk bermain game PSP atau playstation portable HP kalian ini adalah tutorial yang sekiranya sudah banyak di internet tapi banyak yang tanya karena tanya jadi kita bikinin sekalian ya daripada kalian bingung-bingung tanya-tanya jelasin juga sulit tonton aja di YouTube saya ya begitu bagi kalian yang pingin ada tulisan ada tutorial ada apa bisa sesuatu yang bisa kalian screenshot kalian bisa aktifkan subtitle dibawah caption ya nanti otomatis akan muncul bahkan untuk screenshot bagian-bagian tertentu kalian bisa pause terus screenshot ya begitu jadi kita akan di sini buka website yang namanya coolroom ya m.coolroom.com.au ini adalah website untuk HP atau tipikal HP karena versi mobile dan juga PC itu berbeda jadi silahkan kalian untuk buka adalah inti dari semuanya inti dari semua inti atau core of the core dari semua game yang saya mainkan pastinya ya untuk versi yang lawas seperti main game PSP PS2 PS1 gameboy dan lain sebagainya namun untuk game Nintendo di game website ini atau coolroom ini tidak ada ya karena ya copyright nanti ditutup oleh Nintendo Nintendo salah satu perusahaan yang cukup ganas dalam game Halo emulator ya Tafuk emang jadi hati-hati jadi disini kita akan mencoba emulator PSP dan untuk PS2 dan lain sebagainya sebenarnya sama ya saya bisa cek di sini untuk Android untuk PC untuk iOS dan lain sebagainya kalian bisa cek di sini apa tahu untuk iOS juga bisa silahkan dicek ya untuk Android itu pasti bisa Windows Phone juga atau Windows Phone juga silahkan dicek tapi untuk Windows sendiri itu silahkan gunakan versi Windows ya dan caranya sama silahkan di lihat untuk ROM di sini ada beberapa game yang ada di sini kalian bisa lihat di sini Natgeo Sega ada PS2 PS1 dan PSP pastinya yang akan praktekan adalah PSP di sini ya jadi ya untuk PSP atau untuk selain PSP yaitu PS1 atau PS2 atau yang lain silahkan cari sendiri plus main sama kok ya untuk gamenya di sini banyak akan di download cara download di coolroom di channel ini sudah saya bikinin tutorialnya jadi cukup easy paling yang keluar iklannya jangan lupa untuk di close terus ada emulator disini kita bisa klik Android karena kita pakai Android kalau kalian pakai iOS kalau beruntung juga muncul silahkan Hai itu saya bisa download melalui sini ya emulator bisa lihat di sini Hai emulator dari coolroom atau kalian bisa cek di namun disini kita akan Hai yang namanya Hai apa ya ya lupa playstore yang mana kita akan praktekin karena playstore sendiri easy ya Hai ada beberapa emulator terserah banyak sekali dari Xbox pun ada ini PS2 ada air tereksik ada damon dan bisa download lewat sini untuk PSP disini yang ada PSPP dan roket PSP emulator disitu bisa ya kalian bisa cek sendiri namun disini kita akan download melalui playstore karena paling simpel kalian pasti bisa Hai di sini dia Playstore saya langsung open Hai Playstore yang tadi kalian lihat Z archiver disitu alat untuk mengekstrak aplikasi kalian itu saya praktekin di bagaimana cara untuk download di coolroom ya download ROM game game jadul itu nanti akan muncul di akhir video nanti ada playlist untuk tutorial kalian bisa dicek khusus yang kalian butuhkan silahkan di klik ya Hai kalau di akhir video nanti ada video yang di rekomendasikan atau di pojok kanan atas nanti ada rekomendasinya disitu saya masukin semua yang kalian sekiranya butuhkan kali ini akan pakai untuk download bpssdp ya sini ada dua tipe ya satu adalah yang versi biasa dan satunya adalah versi gold gold itu berbayar ya berbedanya apa saya kurang tahu cuma 19.000 sih murah sih full saya nggak tahu ya perbedaannya kita pakai yang versi biasa aja yang gratisan lah mungkin ada safety atau apa yang versi gold kalau kalian main PC nggak ada ya semua gratis ya kalian bisa anggap aja yang gold itu buat support kreator karena ini luar biasa kalian bisa multiplayer tak jauh njir itu gigi ya kalian menggunakan wifi itu lebih easy dan mungkin kesempatan selanjutnya kita bisa akan praktekkan untuk wifi untuk yang versi non-wifi tapi pakai internet itu agak sulit tapi nanti cobalah Oke disini kita udah install untuk PSBB jadi setiap kali kalian download game bukan emulator tapi game iso jadi ada dua istilah yaitu ada game iso dan juga game emulator kalau emulator ada aplikasi untuk menjalankan gamenya kalau game iso itu bisa ada dibilang atau game ROM adalah game yang kalian gunakan atau ingin mainkan tuh ada banyak formatnya ada yang iso ada yang GBA ada yang apa ini itu nds dan lain sebagainya itu banyak ya ada juga untuk PS eh bukan PS ya apa namanya switch itu ada XC X XI ataupun satu lagi apa NSP ya kita play ini dia untuk tampilan PSBB ya pastinya kita low low jadi kita bisa meluat aplikasi yang ada di eh game kita yes kita pukul screen di sini Oh keliru saya Yes kita betul-betul Hai benar gambarnya kepotong ya tahu puluh screen ya di agak memanjang karena HP saya memanjang nih ini panjang memanjang apasin tengah Fred ya serbuna kurang tepat tapi itis watiris jadi sini kalian bisa cek ya di tutorial saya sebelumnya yaitu adalah cara download di pulung dan saya ekstrak semuanya di folder download karena paling izi kalian bisa jika kalian agak semarlang otak kalian atau lebih lebih jenius daripada orang-orang lain itu pasti kalian bisa menaruh di folder tertentu dan itu itu tidak saya ajarin karena ya biar simpel aja ya dunia biar pendek dan kalian pasti nggak nontonnya ini klik folder download karena saya ekstrak bisa dibilang rar kan rar sih lebih sepatnya adalah 7z ya folder atau bisa dibilang kompres data dari gamenya itu saya ekstrak di folder download ketika bisa lihat di situ Tekken 6 tinggal di klik aja karena ke detek ya ik dan itu kalian bisa main game game Tekken 6 dengan mudah ya nyata bajet-bajet tanya eh tinggal di mainin aja let's go baby ini langsung kelewat ya nanti setat-setat di sini Hai setat Hai biar nggak ngelag ya oke dan PSP itu cenderung lebih lancar daripada PS2 ya walaupun gamenya kata lebih berat ya kita simpen aja gini ini Oke kita start get ready for the next battle di sini ya kita pilih large biar easy dan kita bisa main disini MPSP dan untuk di HP itu seperti kalian main PSP kalian tinggal memasang stick atau beli stick bluetooth atau stick tabel stick apapun itu ik yang murah-murah harga dua bukan Rp.200.000 Rp.100.000an Rp.80.000 itu banyak ya stick jadi kalian bisa main Tekken di sini saya bisa main multiplayer juga betulnya di bagian network untuk tutorial main Tekken di online itu bisa kalian cek di video lain ya Jadi silahkan dicek jangan lupa untuk di like comment dan subscribe very very good very good sih ini gamenya saya suka game ini sih saya cek ini mirip sekali dengan PS PS5 yaitu ada Tekken 8 yang karena saya sendiri belum pernah main game-game seperti itu ya sangat-sangat luar biasa jadi itu thank you for watching ya minasan berhasil kita bisa main game Tekken yang ada di PSP kalau perlu nanti ini untuk game PS2 dan lain sebagainya juga saya kasih tahu tutorialnya ya walaupun mungkin Redundan atau bisa dibilang sama aja tapi banyak orang yang tidak tahu caranya di Indonesia ini itu pada gen thank you and you the next one mohon maaf kalau ada noise di suara ya karena musiknya cukup keras ya tekan atau emulator ini ya thank you once again see you to the next one bye bye hai 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 hai